Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menimbun obat-obatan dan oksigen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pelaku akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku jika terbukti. Hal itu diungkapkan Niko ketika mendampingi kunjungan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ke Kabupaten Tuban, selasa tanggal 13 Juli 2021. Menurut Jenderal Bintang II tersebut, ada tiga hal yang menjadi fokus penjagaan atau pengawasan jajaran Polda Jatim beserta Forkopinda Provinsi Jatim terkait dengan obat-obatan maupun oksigen. Yang pertama, pengawasan itu difokuskan pada ketersediaan baik obat-obatan atau oksigen, distribusi sampai ke tingkat bawah serta kaitannya dengan stabilitas harga. Pihaknya menambahkan, hingga saat ini, data penimbunan obat-obatan maupun oksigen sudah dikantongi. Untuk itu ia menghimbau masyarakat agar tidak mementingkan dirinya sendiri ataupun mencari keuntungan lipat ganda saat situasi seperti ini. Kapolda juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu patuh protokol kesehatan atau PROKES 5M. Dan apabila membutuhkan obat-obatan maupun oksigen agar untuk segera datang ke rumah sakit, puskesmas atau di apotek-apotek yang telah ditentukan. Pemindah, ada Pak Pandang, Pak Kajaki, tadi Ibu Guru sudah sampaikan. Ada tiga hal yang kami jaga. Yang pertama, ketersediaan baik obat-obatan maupun oksigen. Yang kedua, distribusinya sampai ke bawah, sampai ke lini terdepan, puskesmas atau di toko atau maupun matrakat. Lalu yang ketiga adalah stabilitas harga. Terkait tiga hal ini kami telah membentuk saksi yang membentuk tim. Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, tolong kalau membutuhkan obat-obatan dan oksigen datang ke rumah sakit umum daerah, datang ke puskesmas, datang ke toko-toko obat yang telah ditentukan. Masyarakat jangan membeli untuk dirinya sendiri ataupun lebih-lebih menjual dengan mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Saya dengan Pak Kajati, Pak Pandai, Ibu Kundur akan selalu berkomitmen menyediakan tiga hal tersebut, yaitu ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga sesuai dengan aturan yang ada. Saksi, ya? Ada teman, Pak? Saksi. Betul, betul. Untuk saksi, semua sudah diatur dengan undang-undang. Tetapi sekarang ini bukan masalah saksinya. Tetapi niat dari masyarakat untuk menimbul, menyimpan obat-obatan dan oksigen, meskipun dirinya tidak kena, itu hal yang salah. Apalagi ada umum-umum yang menimbul untuk menjual dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Sudah ada temuan, Dan? Sudah ada, sudah ada. Baik, sudah ada ya. Sudah ada. Baik yang menimbul obat-obatan, mampu yang oksigen. Dan tim seluruh Jawa Timur bekerja, baik dari Polona maupun Polres, bersama-sama untuk menanggulang itu. Saya yakin pemerintah sudah menyiapkan dan kita semua harus yakin bahwa kita semua sedang berupaya untuk menyiapkan hal tersebut. Jangan panik, tetap tinggal di rumah, patuhi 5M. Terima kasih.